Guna pelaster proyek di Tata Warken dina prak-perakan West Java Investment Summit 2020 opan dina emprona nilai tina sakumna proyek anusayaga di Tata Warken ngahontal Rp117 triliun dina proyeknya Pata Legion Connectivity Infrastructure diantarana Kertajati, Erosity, Trem Pakuan, LRT, serta BRT Nelika diwawancara satu tas kegiatan beja di gedung sate kota Bandung Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Jawa Barat Nining Yuli Istiani, Nembraken genep klaster proyek anudita Tata Warken dina West Java Investment Summit atau WJS 2020 opan etagenep proyeknya Pata Legion Connectivity Infrastructure diantarana Kertajati Erosity, Trem Pakuan, LRT, Tur Tabi Arti liantik itu pihak nage na tawarken OGE Water Supply System di Lelowak Rebana tepika Bandung Tebekidul New Investment Area diantarana Lelowak Industri Subang Smart Politan Agroindustri, sarta Circular Economy Project anun ngembangkan UMKM sarta Startup Zero Emission Cloud Production tepikah hilirisasi proyek terutama yang ditawarkan ada 6 klaster yang kita klasterkan yang pertama adalah yang berkaitan dengan kodaktiviti kodaktiviti ini kita akan menawarkan sebagian besar ini di kawasan bandar yaitu di Kertajati, IUCITY kemudian juga kita adik-adik ini ada 6 projek gitu ya termasuk juga kita nanti menawarkan Trem Pakuan yang sudah ditawarkan oleh pemerintah daerah kemudian kami juga menawarkan botol supply system Deputi Kepala Bank Indonesia Jawa Barat muslimin Anwar Ngecesken 170 proyek investasi potensial anur 40 diantarana saya agar ditawarkan Dina WJS 2024 nitih 117 triliun investasi yang ditargetkan saat ini ada 170 proyek investasi potensial dengan 40 diantaranya ready to offer senilai 117 triliun 27 diantaranya sudah mengalami kurasi dan 4 diantaranya sebelum dilakukan WJS sudah sold out artinya mereka sudah tidak terima lagi calon investor karena mereka sudah engage dengan investor yang sudah mereka percaya dan salah satu atau salah duanya itu adalah program dari top 5 atau finalis investment challenge jadi kini dengan investment challenge itu sudah kita adakan dan pada waktu akhir Juni lalu kita melakukan investment roadshow di Jakarta dan beberapa diantaranya sudah ketemu dengan calon investor bahkan sudah ada yang deal Eta penawaran investasi T kenyandekan stabilitas makro ekonomi serta temuhan ekonomi anu diproyeksikan opat koma genep tepika 5,4% serta inflasi 2,5 tepika 1% bisa kah hontal Budi Hartati, Bandung TV